Pendeta Gilbert Lumoindang menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan yang terjadi di media sosial akibat ceramahnya yang menyinggung soal syalat dan zakat dalam Islam. Permohonan maaf itu disampaikan Gilbert usai bertemu dengan Ketua Dewan Masjid Indonesia sekaligus Wakil Presiden Dereke X dan 12 Yusuf, kalah jika dikediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Senin 15 April. Perkara ini bermula saat Pendeta Gilbert menyampaikan ceramahnya di ibadah minggu untuk umat Kristiani. Kala itu, ibadah dilakukan secara hybrid yakni dengan melakukan ibadah jemaat gereja atau tatap muka dan ibadah online. Pada ceramahnya, Pendeta Gilbert membahas soal zakat dan cara ibadah umat muslim yang kabarnya dibungkus dengan lelucon. Mulanya Pendeta Gilbert menyebut tujuan zakat adalah untuk menyucikan diri. Pendeta Gilbert membandingkan jumlah zakat yang dikeluarkan masing-masing agama. Pendeta Gilbert membandingkan jumlah zakat yang dikeluarkan masing-masing agama. Ia menjelaskan jumlah zakat umat Kristiani lebih besar daripada umat muslim. Namun bukan berarti umat Kristiani lebih jorok sehingga harus lebih banyak berzakat. Pendeta Gilbert juga menganggap cara ibadah umat muslim lebih sulit dibanding ibadah dalam agamanya. Pendeta Gilbert menjelaskan, ibadah di agama Islam selalu rutin untuk membersihkan diri. Sementara umat agamanya hanya sepekan sekali membersihkan diri saat ibadah minggu. Gerakan ibadah dalam agamanya juga tidak membuat capa karena hanya berdiri, bernyanyi, dan bertepuk tangan. Terima kasih telah menonton!